Oke, bisa terlihat Bapak-Ibu semua ya, berharap bisa terlihat. Nah, terima kasih Ibu Ros tadi sudah jelaskan sedikit tentang saya. Ibu Ros nanti juga, minta tolong ya Ibu Ros, nanti saya dikasih tahu kalau waktu saya kurang 5 menit dikasih info ya Ibu Ros. Oke, siap Pak. Oke, kita sedikit saya, nama saya Pak Wisnu, seperti yang dikatakan Guru, saya sekarang bekerja di salah satu kampus swasta di Surabaya. Dan saat ini saya juga asesor beberapa acara-acara saya, saya cantumkan di channel Youtube saya. Bapak-Ibu bisa ikuti kalau berkenan. Begitu. Nah, saya ingin memulai dengan semua ini dengan satu kabar baik. Yang baru saya dapat, kalau tidak salah sekitar sehari atau dua hari yang lalu, saya lupa tepatnya. Tapi, Ibu Kofipah melalui Instagramnya bilang bahwa sekarang tinggal tiga zona merah di Surabaya. Dan ini suatu berita yang baik, tengah-tengah banyaknya berita yang tidak baik. Jadi, saya mau awali sesuatu dengan yang baik. Nah, jadi ini yang baik. Saya akan masuk ke materi saya bahwa, Bapak-Ibu, percaya atau tidak bahwa saat ini, di masa pandemi ini, kekerasan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di semua negara. Dan menurut UN for Women ini, kebanyakan yang menjadi korban itu dua orang adalah wanita dan anak-anak. Kalau kita lihat, bahkan di Perancis meningkat 30%, di Argentina juga meningkat, juga di Cyprus, dan juga di negara-negara lain juga meningkat. Kekerasan itu meningkat. Selama masa pandemik ini, kekerasan itu meningkat. Kalau Bapak-Ibu lihat juga, bahkan di luar negeri, ada yang sampai seistri itu dilempar dari palkon karena dia stres terhadap lockdown. Ini berita yang saya screenshot dari beberapa berita. Ada banyak kekerasan yang meningkat selama ini. Sebenarnya kenapa sih, Bapak-Ibu, kekerasannya meningkat? Karena intensitas ketemu di dalam rumah itu meningkat. Bapak-Ibu bisa bayangkan, biasanya enggak ketemu, sekarang ketemu. Untuk naruh, mungkin naruh gelas aja yang biasanya enggak jadi masalah, karena itu kelihatan istri. Kok gelasnya ditaruh di situ, kok sudah kotor, kok enggak segera, itu jadi masalah. Karena intensitas pertemuannya tinggi, maka semakin besar juga kres yang terjadi antara orang yang ada di rumah. Itu kalau dua orang, bagaimana kalau itu tiga orang, empat orang, ataupun mereka masih tinggal bersama keluarga besarnya, mungkin masih tinggal bersama neneknya, kakeknya. Kresnya tambah besar. Nah, yang paling ironisnya adalah, yang paling terdampak itu adalah perempuan. Perempuan di rumah kena, di rumah sakit mereka juga menjadi perawat. Jadi, saya baca ini dikompas, perempuan paling berperan sekaligus paling terdampak. Di rumah sakit mereka jadi perawat, di rumah mereka menjadi seorang ibu. Nah, penyebabnya kenapa sih, ini pernah saya seringkan hal ini, adalah karena apa? Beban begitu tinggi ketika anak itu tidak sekolah ibu. Dulunya anak sekolah itu di asuh oleh guru, dan dia bisa melakukan aktivitas. Sekarang, semua beban mengasuh itu ada di ibu. Nah, walaupun bapak bisa membantu, tetapi kan bapak kebanyakan bekerja, sedangkan ibu berada di rumah bersama orang tua. Sehingga, stres, bosan, dan itu juga dialami oleh anak, karena mereka di dalam satu rumah. Nah, saya mendapatkan satu berita, kalau ibu juga lihat, BDR akan diperpanjang sampai akhir tahun. Ketika masa pandemi lockdown, ini aja sudah banyak yang di, apa namanya, bapak ibu, anak stres, orang tua stres, ini malah sampai diperpanjang. Apakah itu tidak menambah stres? Nah, kita akan menangani, ini adalah, bukan meme, ini artinya beneran terjadi, yang terjadi ini. Dua menit di awal masih duduk tenang, lima menit mulai bosan, tujuh menit mulai dia pakai kerudong, dan ini ibu bisa lihat, ini sedang viral ini. Sepuluh menit dia sudah mulai jungkir balik. Nah, saya ingin sharing saja bagaimana istri saya sebagai guru power menangani hal ini. Karena ini memang terjadi, mereka yang di depan layar itu sudah mulai bosan, kadang-kadang saya dengar istri saya bilang nama muridnya, lalu bilang, ayo kembali lagi, ayo kembali lagi, ayo kembali lagi ke sini, loh kok malah lari-lari. Nah, itu yang terjadi bukan siapa yang tidak bosan di depan layar. Ibu aja mungkin sedang mendengarkan ini, ketika ibu sudah mulai tidak bosan, ibu sudah mulai apa yang dilihatkan dia saya. mematikan kamera, mematikan mikrofon, begitu kan. Nah, kalau yang dilakukan istri saya saat BDH ini, ini mulai dari guru dulu ya, adalah dengan mengadakan kegiatan bersamaan. Jadi, aktivitas online itu membuat anak duduk diam, tenang, karena dia mengerjakan. Ini, hari ini barusan saya foto, karena istri saya sedang di kamar, jadi kita itu sedang berbagi wifi, jadi dia kerja online, saya juga online. Tetapi istri saya mengajar ipaut, jadi dia buat aktivitas seperti ini. Jadi, anaknya tidak sampai guling-guling, tidak sampai lari-lari, karena dia tertarik dengan aktivitasnya. Nah, ibu bisa lihat di layar saya ini, ibu. Kebanyakan dari kita, itu ketika mengajar, itu seperti mengajar mahasiswa, duduk tenang di depan laptop. Tetapi saya belajar dari istri saya. Istri saya itu tidak begitu ahli di dalam bidang teknologi, tetapi dia coba-coba pakai green screen. Nah, ibu pernah bayangkan bahwa ketika anak lihat Youtube, kenapa kok dia lebih betak? Kok bisa dia tenang ketika lihat kita, dia tidak tahan? Berarti itu menunjukkan satu, bahwa Youtube lebih menarik. Bukan begitu. Nah, ketika Youtube lebih menarik, maka anak akan bosan. Nah, saya mulai memahami hal ini berarti kita harus seperti Youtube. Apa sih yang ditayangkan di Youtube? Youtube itu gambarnya bagus-bagus. Dia tidak hanya duduk. Nah, istri saya di tempat pekerjaan dia juga berinovasi, dia pakai green screen. Green screen ini gampang sekali, cuma taruh taplak atau kain warna hijau, lalu dia mulai dengan, kalau dia pakai Zoom, dia mulai pakai virtual background, dia ganti. Dan itu menarik. Ibu bisa lihat di PowerPoint saya ini bahwa istri saya tidak cuma duduk. Jadi sebagai guru, kita juga harus benar-benar mengaktifkan siswa supaya dia senang. Karena dia berdiri, bernyanyi. Tidak hanya seperti saya, seperti ini duduk. Dia juga mulai melakukan aktivitas. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau wallpaper Bapak Ibu itu bergerak. Pasti akan mengundang, saya ingin tahu itu gambar apa ya. Apa yang menarik gitu. Seandainya saya ganti background saya saat ini, pasti bukan. Bukan bilang, kok backgroundnya seperti itu, dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat menarik. Sehingga tidak bosan. Nah, itu dari sisi guru, Bapak Ibu. Nah, pemerintah juga sudah memberi kita perdoman, saya ambil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada buku panduan, ada buku sakupanduan, ada metode belajar BDR, bagaimana. Kita melihat gadget, dan lain sebagainya. Kita juga ada tayangan di DPRI. Ada beberapa panduan. Nah, saya akan langsung ke lebih detailnya adalah, sebagai guru ini yang harus dilakukan. Khusus di PAUD, guru diminta tidak memberikan tugas. Ini sudah jelas, saya sudah lingkarin ini, saya juga ini screenshot dari panduan PAUD. Guru memberikan kemerdekaan untuk bermain, guru komunikasi dengan orang tua. Hanya tiga hal ini sebenarnya yang harus kita campurkan. Pertanyaannya adalah, hanya yang tidak melakukan ini karena apa? Pak, kalau saya tidak beri tugas, anaknya nganggur. Akhirnya apa? Yang situasi saat ini kan seperti ini. Kalau anaknya nganggur, orang tua mulai protes. Saya bayar SPP, tapi anak saya tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan yang terjadi saat ini fenomena-fenomena bahwa anak-anak mulai memutuskan, atau orang tua mulai memutuskan anak untuk tidak sekolah terlebih dahulu, atau menunda sekolahnya. Karena mereka berpikiran, ketika mereka seperti ini, mereka hanya online-online terus, dan diberi tugas. Makanya, ketika hal ini terjadi, maka itu membuat stres. Makanya pemerintah ngasih panduan. Beberapa panduan ini nanti saya akan sampaikan kepada Bapak-Ibu sebagai seorang guru, dan sebagai seorang orang tua untuk di rumah. Intinya tiga hal ini dari pemerintah adalah, guru khusus di bawah tidak diminta untuk memberi tugas, memberi kemerdekaan Anda untuk bermain, dan guru dan orang tua harus selalu dikomunikasi. Bagaimana saat penilaian di sini? Inilah yang pentingnya penilaian ini dilakukan kerjasama antara orang tua dan guru. Ada empat hal yang dilakukan. Jadi, si orang tua itu mengamati, merekam, lalu dia melakukan kegiatan bermain, bahkan bangun tidur, itu boleh. Jadi, tidak langsung, eh, kita mandi dulu, belajar dulu, dan tidak. Segala sesuatunya, waktunya tidak terbatas. Bisa kapan saja. Dan ini nanti yang disetor kepada guru. Dan, hal-hal ini nanti gurunya itu mendampingi. Bagaimana cara mendampinginya? Kita akan melihat RPPM selama BDR. Oke. Bapak-Ibu, saya tidak akan banyak berbicara mengenai hal ini. Karena hal ini, kalau saya berbicara mengenai hal ini, maka kita akan dimasukur di guru. Tetapi, Bapak-Ibu bisa mencarinya. Saya akan coba bacakan. Ada enam aspek yang bisa kita kembangkan, dan kita harus kembangkan di hal ini. Mulai dari moral dan agama. Ada banyak yang aktivitas yang Bapak-Ibu bisa cari sendiri. Mungkin saya akan coba bacakan. Mungkin moral agama dengan bermain, romweye, bermain saja. Juga ada bis motorik, menari, dan setelah. Hal-hal ini bisa dilakukan. Sebenarnya, itu bisa cari di sumber-sumber. Tetapi, yang mau saya sampaikan adalah saat ini. Untuk STPPA ini, kita mengadu kepada Permen 137-2014. Nah, ini yang mau saya sampaikan. RPPM itu tidak diwujudkan di dalam kolom-kolom, lalu ditaksikan ke orang tua. Seperti buat surat cinta kepada orang tua. Orang tuanya ditaksikan surat cinta. Hari seminggu ini, anaknya diajak main. Mainnya apa aja? Menanggap bunga. Mengelompokkan daun-daun. Nah, ini bukan tugas, Bapak-Ibu. Tetapi, ini adalah suatu panduan kepada orang tua untuk dilakukan bermain kapanpun. Nah, kalau ini tidak terjadi, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Karena, tuntutannya harus merdeka. Ibu mau dipaksa. Tidak, kan? Semua di masa pandemi ini dipaut, dimerdekakan. Jadi, buatlah surat cinta kepada orang tua. Jangan Ibu kirim RPPM kepada orang tua. Belum tentu orang tua paham. STPPA ada enam, harus baca Permen 137. Buat surat cinta. Ini adalah salah satu surat cinta yang sudah dapat. Saya ada beberapa waktu pelatihan. Jadi, buatlah surat cinta kepada orang tua yang mudah dipahami untuk satu minggu. Untuk satu minggu. Nah, hal-hal ini boleh dilakukan kapanpun. Mungkin hari ini tidak tercapai. Besok, bisa tercapai karena oh, sedang ada waktu, sedang ada mood. Bisa dalam satu hari dilakukan beberapa aktivitas bersamaan. Nah, inilah yang diperlukan antara guru dan orang tua. Jadi, agar tidak bosan. Ini kita di bidang, tadi saya sudah banyak bicara melalui segi guru. Nah, sekarang saya akan melakukan sebuah riset yang saya baca dari sebuah situs bahwa Bapak Ibu di masa pandemi ini banyak stres. Nah, bagaimana caranya untuk biar tidak stres itu tidak begitu meningkat adalah dengan cara kita melolak stres kita. Salah satu cara melolak stres terhadap diri kita maupun anak itu dengan memperbanyak sentuhan. Nah, sentuhan di sini dalam artian bisa jadi perlukan. Nah, ada beberapa hal yang efek bagus dari artikel yang saya baca ini adalah dengan sentuhan hemoglobin meningkat termasuk jantung dan otak sehingga mempercepat orang itu sembuh dari sakit. Memeluk anak atau orang yang Anda cintai itu akan meningkatkan tidurnya yang Anda rasa sakit jauh lebih berkurang, depresi berkurang dan ada yang satu penelitian dilakukan oleh University of California dia punya pacar yang ada di sebelahnya dia diberikan benda yang menyakitkan berupa panas tapi tidak begitu panas jadi ketika panas ini dipegang di tangan kirinya tangan-tananya dipegang oleh pasangannya apa yang terjadi ketika tangannya dipegang dan dilulus-lulus pasangannya dia tidak merasakan sakit panas yang ada di tangan kirinya artinya apa di masa-masa pandemi ini yang harus dilakukan orang tua adalah memberikan banyaknya pelukan ketika saya membaca artikel ini saya melakukan sebuah penelitian ini saya bukan ini saya punya gelas-gelas ini adalah saya berikan kepada responden saya jadi responden saya ada sebanyak 47 orang saya lakukan penelitian ini dari 27 Mei sampai 3 Juni jadi responden saya itu saya minta untuk melakukan minimal 12 kali pelukan kepada anak dan sebagai hadiahnya waktu itu saya kasih gelas ini dengan tulisan sudahkah Anda memeluk anak dan apa yang terjadi ini responden saya rata-rata di Jawa Timur saya ambilkan 10 teratas saja jawaban dari mereka karena saya memang belum mengolah apa yang terjadi ketika ada 12 kali pelukan kepada anak ada dampak negatif yang dihasilkan 96% responden menjawab tidak ada tetapi 1% menjawab tambah manja ada juga dampak negatif dari pelukan tetapi kita lihat dampak positifnya di pelukan itu jadi dari responden ini menjelaskan kepada saya responden ini semuanya rata-rata ibu-ibu berusia dari 20 sampai ada sampai 40 tahun di seluruh Jawa Timur ada 47 responden ini 10 teratas yang saya ambil kasih sayangnya bertambah anak lebih senang dan mau bercerita anak lebih merasa disayak kalau mau keluar dia biasanya bilang peluk dulu anak lebih tenang dan mengurangi rasa marah anak dan orang tua menjadi bahagia dan senang ini yang mau saya sampaikan bahwa ini hasil penelitian saya sendiri selama bulan itu bahwa ada loh efeknya pelukan itu dua bulan sekali sehari tetapi ada membatannya juga dari 547 orang itu saya memberikan pertanyaan dua salah satunya hambatan yang terjadi dari dunia dan terjadi dari orang tua tapi rata-rata orang tua itu lupa untuk memberi pelukan karena apa pekerjaan dan lain sebagainya ada juga anak yang menangis dan lain sebagainya makanya hambatan ini perlunya apa kebiasaan harus ada kebiasaan untuk memeluk anak oke yang ketiga adalah yang kedua selain pelukan sentuhan dan lain sebagainya ini adalah salah satu penelitian yang saya dapat dari ada penelitian dari Nabi ini penelitian ini menjelaskan bahwa ketika seseorang memberi dia itu kehilangan dari diri bisa uang bisa waktu tetapi entah bagaimana secara biskologi itu membuat rasa cukup di dalam diri sehingga orang itu sentuh jadi apa yang mau saya sampaikan karena ini saya bicara soal soal penelitian Bapak Ibu apa yang mau saya sampaikan adalah banyak di masa-masa saat ini banyaklah untuk bersedekah ketika kita bersedekah secara otomatis psikologi kita itu terpenuh keuangan mungkin tergigis waktu mungkin kita tergigis tetapi secara psikologi kepahagiakan itu ada makanya saya kasih judul berilah maka kamu akan diberi kesimpulan saya dari presentasi hari ini adalah selama BDR ada lima hal yang mau saya sampaikan selama BDR untuk kesehatan mental anak adalah satu bahagia itu dengan bermain kalau Ibu masih mementingkan kurikulum maka Ibu masih penuh dengan tuntutan tuntutan dan sebagainya jalankan saja semuanya dengan bermain ibu senang anak senang selama pandemi ini bukan kognitif yang kita fokuskan tetapi life skill cuci piring bersih bersih bersama orang tua masak apalagi karena sekarang lagi dagona dan sebagainya nah yang ketiga adalah guru bekerja sama dengan orang tua untuk bermain jadi caranya guru buat surat cinta RPPM yang seminggu banyaknya tadi itu buat surat cinta Pak seminggu ini main ya sama anak mainnya apa aja mengelompokkan daun yang membuat sesuatu bersama anak dan semuanya dikelola dengan cara berubah khususus untuk orang tua yang di dalam rumah kelola stres anak itu dengan memperbanyak sentuhan pelukan ujian dan yang terakhir adalah berbanyak sedekah sedekah ini adalah dilakukan bersama anak karena itu menimbulkan efek secara psikologis kebahagiaan suka-cuka itu ada begitu saja presentasi singkat dari saya semoga ini membantu para orang tua juga para guru bagaimana selama kita BDR yang kata apa kata Pak Pak Mas Menteri akan diperpanjang sampai akhir tahun jadi selamat untuk BDR BDR itu bukan sesuatu yang susah tapi sesuatu yang malah menyenangkan dengan bermain terima kasih Bu Ros waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Ros mohon maaf terima kasih Pak Wisnu ternyata Pak Wisnu ini dan istri pemerhati pendidikan anak usia dini begitu ya pemerhati praktisi luar biasa sekali jadi panutan begitu menjadi contoh untuk kami para mungkin yang masih belajar yang baru masuk ke dalam lingkungan pendidikan anak usia dini bisa belajar ini bagaimana totalitas kita sebagai guru totalitas kita sebagai orang tua untuk mau membantu anak-anak kita ini nanti menggali potensinya lebih dalam lagi dan juga mereka tidak dituntut atau dipaksa begitu ya Pak ya untuk belajar tapi belajar itu bisa sambil bermain tadi Pak Wisnu bilangnya boleh mulai dari bangun tidur belajarnya bukan membuka LKA tapi sambil bermain oke terima kasih Pak Wisnu materinya luar biasa sekali wah menambah wawasan yang sangat luar biasa ini menambahnya banyak sekali dari Pak Wisnu oke untuk Bapak Ibu peserta webinar jika ingin bertanya kepada Pak Wisnu silahkan tuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom Q&A untuk yang bergabung di Zoom dan untuk Bapak Ibu yang bergabung bersama kami melalui streaming YouTube silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama Bapak Ibu lalu instansi Bapak Ibu dari mana lalu tuliskan pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa untuk yang pertama ini kan Pak Wisnu begitu nanti pertanyaannya akan saya berikan kepada Pak Wisnu di akhir sesi ya Pak setelah presentasi dari Pak Made oke sekarang kita lanjut